Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, 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 Sagung Dumadi Saya Atmojo Bocaangon Tetap bersama Sarutin Iyut Channel Yang akan selalu menyajikan kesenian-kesenian tradisional Dan menguri-uri peninggalan sejarah kerajaan Senuswantara Belakangan ini banyak ditemukannya benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Seperti yang baru-baru ini Di Desa Gemaan Mojokerto Ditemukanlah sebuah prasasti Yang menurut cerita Prasasti tersebut Peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno Yaitu Raja Empu Sendok Untuk lebih lengkapnya Mari kita Ke lokasi Dari temuan prasasti kemarin Isi dari naskah itu sebenarnya Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Jadi pertama saya ucapkan Terima kasih ya Kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kaloka Yang sudah juga bekerjasama dengan BPCB Dan juga Dinas Kebudayaan Mojokerto Sehingga Kegiatan ini Berjalan dengan baik Dan terutama kepada masyarakat Terima kasih atas Semua Partisipasi masyarakat Dan pemahamannya Bahwa betapa pentingnya Struktur yang Kita duga candi Dan terbukti bahwa itu candi Yang pertama Yang kedua Saya ingin sampaikan bahwa Prasasti yang kita temukan ini Tidak dalam kondisi utuh Karena ada bagian yang Hilang Yaitu bagian kaki Atau bagian bawah Sehingga Kondisi yang ada sekarang ini Baru sebagiannya Dan jelas Ini adalah bagian atasnya Karena dia berbentuk Kerucut Menyerupai Lima satap rumah Kemudian di bawahnya yang hilang Yang kita temukan sekarang ini Tingginya sekitar 90 Tebalnya 21 Dan lebarnya Sekitar 90 Lebih juga Selanjutnya Yang ingin saya sampaikan Tentang isi dari Prasasti Ini sedikit ya Karena kami belum sempat Membaca semua Pertama Menyebutkan angka tahun Yaitu 852 Saka Yang kedua Menyebutkan nama Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok Yang ketiga Ada menyinggung Tentang pembelian Lahan Dengan Tiga kati emas Nah itu Baru sampai situ Yang baru kita bisa pahami Tetapi Ada juga nama-nama Daerah yang disebutkan Utusan-utusan Pada saat Ini akan Dibentuk Atau diresmikan Atau dibuat Ada yang saya bisa tarik Satu sedikit Makna dari Prasasti ini Yaitu Bahwa Raja Empu Sindok Tidak semenah-menah Membangun di lahan ini Tetapi lahan masyarakat Dia beli Nah itu Jadi salah satu Dengan tiga Kati emas Itu Nah itu sedikit Mudah-mudahan Interpretasi saya juga Ini tidak salah Pak apakah ada Naskah yang menyebutkan Itu sebuah kutukan Atau Mungkin ada Oh di Prasasti Memang pasti ada Bagi siapa Tidak mematuhi Aturan yang disampaikan Oleh Penguasa saat itu Itu pasti ada Kutukan Di Prasasti itu Kalau gak salah Prasastinya bisa Di sebelah kanan Mungkin Kutukan Kalau gak salah Yang ini juga Di sebelah kanan Bisa diterjemahkan sedikit Pak mungkin Ah saya belum dapat Juga dari yang Membacanya Karena kita baru baca Pada yang depannya Tapi memang pesan Ada pesan kutukan ya Prasasti itu Hampir semuanya Seperti itu Jadi bukan cuma Mengutuk aja Tetapi dia menceritakan Juga tentang Lahan itu sebenarnya Apa saja yang dilakukan Kemudian siapa yang melanggar Itulah akan mendapat Kutukan Kedepan nanti Dari Prasasti itu Dan juga termasuk Situs Ngembangkan Pak Ah begini Situs Ngembangkan ini kan Status lahannya Masih milik masyarakat Dan sekarang kita juga Masih dalam tahap Penyewaan Kemudian Tahun ini Juga mungkin Masih ada lagi Kenginan dari Pimpinan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kaloka Untuk Melanjutkan Eskapasinya Karena ini memang Belum selesai Kami juga dari BPCD Karena ini sudah Didakbului dengan Yayasan Kaloka Kami juga Tidak akan tinggal Diam Kemudian juga Kami akan Alihkan Kegiatan kami Karena dengan Adanya temuan Ini Walaupun Sandinya kecil Tapi Memiliki nilai Yang cukup penting Dilihat dari Kondisinya Ada tidak Tanda-tanda Pernah ada Perusakan Itu pasti Karena satu Prasasti itu Tidak pernah Ada di luar Tidak pernah Ada di dalam Tanah Karena itu kan Harus dikenal Ditahu oleh Masyarakatnya Itu harus bisa Dibaca Sehingga itu Letaknya harus di luar Bukan di dalam tanah Nah Dilihat dengan Kondisi Pada saat Ditemukan Itu 130 cm Dari Pemukaan tanah Atau atas Candi Karena ini Ditemukan di Bagian tengah Daripada Candi itu sendiri Nah Ini menunjukkan Bahwa Ada yang Menyimpan Nah Kapan Kami tidak Bisa jawab Tapi yang jelas Prasasti itu Harusnya di luar Dari Candinya Ada tanda-tanda Perusakan Apa Pak Kita sudah Mendapatkan Sedikit Di bahagian Pak Iwan Saya Di sebelah mana Yang terjadi Penggalian itu Yang Penggrusakan Jadi ada Penggalian Yang Penggalian Liar Kita Enggak Tahu Kalau Pelakunya Apalagi Tahun Yang Sebagian Utuh Tetapi Dalam Kondisi Sudah Ada Yang Runtuh Kan Begian Atas Sudah Runtuh Kondisi Yang Mungkin Kalau Ibaratnya Orang Ini Dari Pinjal Pinggang Kekaki Pak Melihat Struktur Yang Ditemukan Saat Ini Kan Kayak Altar Apakah Mungkin Itu Bukan Candi Terus Itu Adalah Tempat Ditempatkannya Prasasti Tersebut Gimana Pak Kalau Kita Melihat Ini Dia Punya Struktur Ini Kita Sudah Tahu Ini Beruntuk Tidak Mungkin Dan Belum Pernah Kita Mendapatkan Struktur Yang Seperti Itu Besar Seperti Itu Kemudian Prasasti Ata Prasasti Aja Kira Ada Yang Lain Ini Ada Suatu Bangunan Ibadah Dan Disitu Disebutkan Di Prasasti Itu Bahwa Dalam Rangka Pembangunan Tempat Ibadah Prasasti Ini Pak Prasasti Yang Ditemukan Disini Ya Banyak Sekali Nama Tempat Saya Hapal Karena Dalam Waktu Singkat Begini Kalau Saya Bawa Catatan Saya Tahu Lupa Namanya Bahkan Nama Lama Lama Ini Ada Disebut Disitu Be Tersebut Juga Di Prasasti Itu Tapi Nama Lama Bukan Nama Sekarang Adakah Hubungan Dengan Prasasti Alasantan Yang Ditemukan Di Perjujung Juga Ya Sebenarnya Tidak Jauh Tapi Ini Lebih Duluan Dipastikan Prasasti Itu Memang Berasal Dari Sini Atau Pindahan Dari Tempat Lain Menurut Saya Enggak Karena Disitu Dalam Prasasti Ada Menyebut Nama Dan Menyebut Juga Utusan Utusan Yang Menyaksikan Dari Beberapa Tempat Kalau Dirangkai Pembelian Tanah Tadi Itu Oleh Raja Busindo Untuk Membangun Tempat Ibadah Kemungkinan Besar Seperti Itu Karena Kita Dapat Dibait Atas Bagian Atas Itu Menyebut Seperti Itu Mengeluarkan Uang Sebesar Tiga Kati Kati Itu Berapa Kati Itu Berapa Saya Juga Tahu Kalau Dikonversi Di Dalam Sekarang Kondisi Sekarang Keperti Itu Yang Saya Tahu Saya Belum Tahu Itu Nanti Bahasa Ukuran Masa Lalu Maksudnya Dalam Bahasa Sansekerta Jawa Kuno Karena Ini Tulisan Prasasti Jawa Kuno Kedepan Ini Seperti Apa Karena Ini Anggaran Dari Kementerian Kawak Kita Akan Mencoba Yang Saya Bila Tadi Kita Akan Turun Disini Soal Berapa Waktunya Nanti Kami Sesuaikan Dengan Anggaran Karena Kami Sebenarnya Tidak Ada Program Khusus Tapi Kami Mengalihkan Karena Kita Menemukan Prasasti Terakhir Tingkat Kesulitan Tingkat Kesulitan Dari SK FAS Pada Dasarnya Kami Tidak Memiliki Kesulitan Karena Kami Didukung Dukung Sama Desa Dukung Sama Masyarakat Bahkan Semua Membantu Kita Sehingga Secara Teknis Tidak Ada Yang Kita Dapat Buktinya Kita Bisa Bekerja Dengan Baik Cuma Kalau Nanti Untuk Dikembalikan Ke Bentuk Aslinya Kami Tidak Punya Data Lengkap Karena Kita Memugar Bukan Memugar Tanpa Data Artinya Jangan Ada Bangunan Seperti Ini Tingginya Menurut Saya Interportasi Saya 6 Meter Yaitu Interportasi Anda Bisa Dibuktikan Ini Enggak Tidak Mengembalikan Sesuai Data Dan Kondisi Yang Ada Seminggu Datang Ke Kantor Nanti Minggu Depan Sedangkan Minggu Depan Ini Seminggu Lagi Kita Kontak Dan Saya Minta Pak Luti Bagaimana Kecepatan Dia Di Dalam Mengertikan Prasasti Itu Karena Kita Bukan Berbicara Kayak Bahasa Indonesia Sekarang Saya Pergi Makan Kita Sudah Tahu Ini Kan Ada Kata Kata Yang Harus Diterjemahkan Maknanya Apa Itu Yang Agak Sulit Agak Memperlambat Tidak Secepat Kalau Kita Baca Tulisan Tulisan Saya Tertarik Dengan Bentuk Candi Sama Arah Hadap Ini Yang Gak Umum Gitu Masih Pertanyaan Bagi Kami Karena Tidak Umum Kalau Tidak Umum Ada Apa Kan Saya Tidak Bisa Memberi Jawaban Sekarang Karena Ini Perlu Kita Diskusikan Bersama Memang Benar Arah Hadap Candinya Ketimur Pintu Masuknya Orientasinya Ke Barat Biasanya Itu Dari Timur Ke Barat Termasuk Sama Sama Ampu Sindok Candi Berau Juga Masuknya Dari Tarak Kok Baga Maksudnya Iya Itu Makanya Kita Tidak Tau Dalam Pendidikan Karena Begitu Tidak Bisa Secepat Secepat Mungkin Kita Bisa Memberikan Jawaban Harus Melalui Kajian Kajian Minta Pendapat Pendapat Yang Lain Kita Mungkin Perlu Duduk Bersama Terima 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 Jadi Eskapasi Kita Selama 6 hari Ini Kita Sudah Bisa Menemukan Menentuk Menentuk Dimensinya Seperti Apa Tapi Detailnya Belum Kita Masih Butuh Ada Kelanjutan Eskapasi Kita Mengetahui Detailnya Kita Lihat Di bagian Tengah Tempat Proses Ditemukan Pada Hari Ketiga Itu Runtuhan Semua Jadi Bukan Dia Sesunan Yang Utuk Tapi Runtuhan Itu Artinya Sudah Pernah Dibongkar Pada Masa Lalu Itu Juga Kita Lihat Pada Prasasti Yang Kita Temukan Itu Banyak Pecahannya Dan Bagian Belakangnya Ada Upaya Untuk Membelah Dua Prasastinya Jadi Dibetel Lurus Supaya Dia Bisa Membelah Dua Tapi Dia Tidak Mampu Jadi Tidak Sempat Dibelah Nah Prasasti Itu Sendiri Saat Ini Bagian Tengah Ke Atas Jadi Tengah Ke Bawah Itu Belum Mungkin Kalau Kita Lanjutkan Apa Bapak Menjelaskan Tentang Bagaimana Seorang Raja Pada Tahun Tusan Sakaya Itu Membeli Tanah Di Daerah Ini Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Tempat Menetapkan Prasasti Simai Memberikan Kewenangan Pada Orang Yang diberi Kuasa Berhasil Itu Bebas Teripacau Itu Penghargaan Jadi Raja Membeli Tanah Kemudian Dihadiahkan Tempat Untuk Membuat Simai Penghargaan Belum Lahir Saya Sudah Lihat Namanya Tapi Saya Lupa Dua Orang Itu Jadi Satu Orang Lagi Lagi Ada Putrinya Atau Istrinya Dia Berdua Beri Kewenangan Untuk Mengelola Simai Saya Lupa Namanya Kalau Raja Pembenyap Oh Itu Anu Mpusindok Kan Di Masa Itu Masanya Mpusindok Tapi Belum Ketahuan Ya Secara Jelas Karena Kami Belum Tuntas Membacanya Baru Sebagian Saya Juga Tidak Enak Menyampaikannya Nanti Siapa Tau Saya Salah Gitu Terkait Dengan Kondisi Candi Selain Karena Unsur Kesengajaan Ada Tanda Tanda Bahwa Candi Ini Pernah Rusak Berginjana Kemungkinan Besar Karena Yang Kita Temukan Sekarang Tinggal Baturnya Kita Kita Yakin Bahwa Candi Ini Satu Bangunan Untuk Sampai Atas Atap Maksudnya Jadi Bukan Menggunakan Umpak Terus Ada Tiang Baru Ada Atap Bukan Seperti Itu Ya Tapi Yang Kita Temukan Hanya Bagian Kaki Dan Fondasi Badan Dan Atap Itu Hilang Semua Entah Penyebabnya Adalah Pencana Atau Apa Belum Karena Kita Kan Baru 6 Hari Belum Banyak Dari Tapi Tidak Menemukan Sama Sekali Tidak Menemukan Adanya Tempak Dan Tidak Menemukan Pecahan Genteng Terus Juga Benda Berharga Yang Biasanya Tertanam Di Dalam Tidak Belum Ada Yang Kita Temukan Benda Berharga Dan Kayaknya Kita Memang Belum Menggali Bagian Yang Kemungkinan Besar Itu Adalah Semuran Pak Ini Kan Ini Mungkin Corak Mengan Corak Itu Sudah Tahu Agamanya Apa Sebut Sendiri Aja Sudah Meredar Banyak Seperti Itulah Kita Tahu Bahwa Masa Sebelum Majapah Seperti Apa Keadaan Yang Perkembang Jawa Timur Yang Merupakan Kelanjutan Dari Perkembangan Dari Jawa Tengah Medan Ya Seperti Kalau Arah Hadap Mungkin Beda Dengan Yang Ada Di Terungan Jadi Beda Antara Arah Hadap Sama Orientasi Ya Arah Hadap Itu Dimana Pintu Menghadap Ya Di Sini Di Gembaan Ini Kita Belum Menuhkan Pintu Hanya Ada Indikasi Yang Menyerupai Tangga Tapi Apakah Tangga Menujukan Ruang Di Dalam Cat Itu Belum Tahu Belum Diketahui Tetapi Kalau Itu Memang Bahwa Tangganya Di Sebelah Timur Itu Akan Berbeda Dengan Tinggalan Yang Ada Di Daerah Terawalan Pada Masa Berikutnya Ya Ya Pasti Orientasinya Ke Pawekra Artinya Di Timur Seperti Pasti Bangunannya Menghadapnya Kebara Itu Kita Belum Menemukan Seperti Itu Disini Pagar Keliling Yang 32 Meter Persegi Itu Juga Kita Belum Menemukan Pintunya Belum Menemukan Karena Kita Belum Gali Sebagian Yang Kita Tampak Jadi Masih Perlu Kelanjutan Bisa Begitu Bisa Tidak Mesti Tergantung Tujuan Pembangunan Itu Kan Kita Lihat Candi Sewu Itu Banyak Adinya Perwarah Terus Candi Perambanan Seperti Itu Terus Kita Tahu Apalagi Yang Di Utaranya Pelautan Belautan Tidak Seperti Beda Beda Gayanya Ada Yang Tunggal Sepertinya Apakah Ada Indikasi Satu Ketanya Numpah Di Prasasti Kan Ada Tiga Kati Kalau Di Konversi Dari Ini Kata 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 Tau Ada Tiga Kati Katanya Pak Zah Oh Gitu Ya Oh Iya Benar Itu Dia Hanya Menyebutkan Kesatuan Ukuran Untuk Alat Tukar Pada Masa Itu Tapi Dia Menggunakan Tiga Kati Tiga Kati Emas Jadi Ya Mungkin Saja Dia Ukurannya Dia Geram Atau Apa Gitu Tapi Dia Tidak Menyebut Nilai Dia Hanya Menyebut Satuan Berapa Beratnya Kita Belum Tau Mungkin Mungkin Karena Kami Baru Membaca Belum Sampai Seberempat Mungkin Di Bawah Ada Tapi Sebutan Bahwa Tiga Kati Membeli Tanah Yang Ukurnya Tiga Satuan Juga Ada Satu Satu Belum Sebut Nilainya Belum Sebut Belum Saya Baca Pak Kalau Ini Memang Benernya Tinggal Lampis Jendok Di Cicung Juga Ditulukan Jangan Jauh Dan Disitu Ada Prasasti Al-Santan Mungkin Ada Hubungannya Baik-baik Aja Adalah Sama-sama Rajanya Membangun Seperti Itu Pertanyaan Yang Bagus Yang Bisa Banyak Jadi Ini Arah Utara 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 Sini Denahnya Ini Denahnya Sebenarnya Persegi Simpat Cuma Ke Empat Bidangnya Ada Bagian Yang Menonjol Atau Penampil Namun Untuk Penampil Yang Utamanya Ada Di Sisi Timur Ini Sebagai Trapangga Sehingga Struktur Ini Menghadap Ke Atas Timur Yang Dijandai Adanya Trapangga Berarti Yang Untuk Ditemukan Hari Ini Yang Mana Untuk Gending Oh Ya Ini Kan Struktur Yang Kami Temukan Sampai Kemarin Di Daerah Ini Ini Adalah Yang Panjang Itu 8 Metron Nah Sebenarnya Di Sisi Sini Juga Ada Pagar Dulu Waktu Penggulutan Penggulutan Untuk Penanan Tebu Dicapakan Indikasi Ini Dan Juga Di Daerah Sini Juga Ada Di Barat Laut Dan Juga Di Daerah Barat Daya Sini Sehingga Nanti Kedepannya Ini Perlu Kami Tambahkan Untuk Menunjukkan Bahwa Tadi Ini Ada Pagar Kelilingnya Itu Kira-kira Luasnya Sampai Berapa Dari Masing-masing Sudut Dianah Kan Kemarin Kami Sudah Dapatkan Indikasi Yang Sisi Sisinya Termasuk Sudut Sudut Kurang Lebih 35 Kali 35 Meter Nah Ini Indikasi Pagar Ini Setebal 59 Zentimeter Kramp Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah kerajaan adalah tugas kita sebagai generasi bangsa Masih banyak peninggalan sejarah yang belum ditemukan? Saya, Pat Mojo Pecagon, Sarutin Yuya Channel, pamit